Gunung Semiru, gunung merapi tertinggi dan paling aktif di Pulau Jawa, menyemburkan asap tebal dan abu pada hari Sabtu 4 Desember 2021, memicu kepanikan di antara penduduk. Letusan dimulai sekitar pukul 15.20 waktu Indonesia bagian Barat. Wakil bubati Lumajang Indah Masdar dalam jumpa peres virtual mengatakan, satu orang tewas dan 41 orang mengalami luka bakar. Yang luka-luka parah, luka bakar akibat lahar panas, kurang lebih ada 41 yang dievakuasi di puskesmas penanggal. Pihak berwenang sedang mendirikan tenda-tenda evakuasi, kata Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB. Namun evakuasi terhambat oleh asap tebal, kata Kepala BNPB Suharyanto. Selain itu, laporan visual dari beberapa titik lokasi, juga mengalami kegelapan akibat kabut dari abu pulkanik. Gunung Semeru dengan ketinggian 3.676 meter, atau lebih dari 12.000 kaki di atas permukaan laut, sebelumnya meletus pada Desember 2020 dan Januari tahun ini. Indonesia negara kepulauan yang berpenduduk hampir 275 juta orang, terletak di sepanjang cincin api pasifik, sebuah area dengan beberapa garis patahan, membuatnya rentan terhadap aktivitas gunung berapi dan keempa bumi yang sering terjadi. NTD News melaporkan.